Kita sampaikan ke masyarakatnya yang pro ya Kenapa kemudian tidak minta bapak-bapak saja yang menebang Perusahaan cukup beli kayu dari masyarakat dengan harga yang layak Harga yang pantas ini Masa kemudian itu yang pernah saya bilang di Mentawih ini Tanah ini tanah siapa? Tanah kami kata mereka Kemudian dari mana asal tanah ini? Penemuan nenek moyang kami kata Lalu kenapa yang nebang orang itu hanya modal izin dari pemerintah? Iya dan kemudian yang mengambil kayunya siapa? Saya bilang ya orang luar Berapa dibayar? Cuma 25 ribu Berapa puluh tahun bapak-bapak jaga hingga kayunya besar begini Kan pastinya karena mereka jaga Ingin menyampaikan bahwa kebanyak orang termasuk kepemerintahan KLHK Lalu kemudian Bupati, Gubernur bahwa situasinya saat ini Mentawai itu sudah dikepung banyak izin Lalu kemudian kalau sudah banyak izin kemudian yang ada apa? Konflik Kenapa kita berkonflik? Karena lokasi yang Anda berikan izin itu bukan tanah kosong Bukan hutan kosong Ada hak masyarakat di situ Ingat itu Oke Salam BCL semua Ketemu lagi dengan BCL Bang Charles Lotok di Langkam TV Kanal Urang Awak Mentawai dalam incaran korporasi Hari-hari ini kita menyaksikan Banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan Mungkin tiap hari berturut-turut Terutama yang tinggal di Padang mungkin bisa melihat Baik di medsos maupun secara langsung Nah saya enggak memperkuat terdalam Sudah hadir bersama saya di studio Bajalers Itu Bang Buyung Bang Buyung ini aktivis Yayasan Citra Mandiri Mentawai Selamat datang Bang Buyung Sehat Bang Buyung? Alhamdulillah sehat Bang Beliau pemerati Bukan pemerati ya Salah satu aktivis di YCMM Biasa kita bicara bilang YCM Yang kemudian concern Maafokasi Masyarakat Kebijakan di Mentawai Dan saya pikir Kita bisa googlingnya Bagaimana prestasi YCM itu Dalam konteks Menjaga Mentawai Lalu yang kedua ada Indira Suryani Itu Direktur LBH Padang Selamat Datang Bu Indira Saya biasa panggil I.I Ya supaya lebih enak Kalau Bang panggil Ibu sih Bang Ya Allah Sama datang I.I Karena acara harus formal Sama datang I.I Sama datang Bang Oh ya jangan terpengaruh dengan Pembawaan saya formal di awal ya Jadi gini Oh saya mau ke Buyung dulu Apa sih yang terjadi Di Mentawai gitu Saya Sejak saya masuk ke Sumatera Barat Mentawai ini Terpinggirkan Kurang diperhatikan Tapi pada titik-titik tertentu Justru dia menjadi Unggulan Andalan Nah ini menarik Saya Kalau kita mendarat di Bib itu Mungkin semua gak pada sadar ya Kalau kita mendarat di Bib Keluar dari pesawat Itu ada di koridornya itu ya Gambar itu pantai Nah Tempat tempat pariwisata itu Itu Mentawai Mentawai itu beberapa fotonya itu banyak ya Dibandingkan foto-foto yang lain Jadi Sumbar itu ya Bagi saya Mentawai yang Memprihatinkan Mentawai yang membanggakan Kalau boleh saya pakai kata-kata seperti itu Nah kondisi prihatin apa sih Yang sebenarnya Hari ini terjadi di Mentawai Ya Begini Bang Mentawai itu Cukup Luar biasa Kalau menurut saya Karena dia Daerah kepulauan Mentawai itu Sebenarnya Ada sekitar Sembilan puluh Empatan Pulau 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 Sembilan puluh empat pulau Di luar pulau yang besar empat itu ya Cukup kaya Kemudian Empat pulau Besar Yang berpenghuni Yang berpenghuni Nah kemudian Mentawai itu memang Cukup kaya akan Hutannya Nah tapi Fakta yang terjadi Pada Semenjak tahun 70an Hutan-hutan Mentawai itu Itu Menjadi incaran-incaran oleh Pengusaha-pengusaha Kayu Sampai sekarang ini Nah kemudian Kalau kita lihat Semenjak tahun 70an itu ya Kalau Kalau kemudian benar Perusahaan kayu itu Bisa mensejahterakan Masyarakat Adat Mentawai Pastinya Sekarang Masyarakat Adat Mentawai Sudah sejahtera Oke Dari tahun 70an Sampai sekarang Tahun 2022 Gitu kan Tapi Faktanya yang terjadi Kita Melihat gitu Ya ketika Misalnya Salah satu contoh Ketika Bencana banjir Datang di lokasi Eksploitasi hutan Di Mentawai itu Ya yang turun Untuk memberikan Bantuan itu Ya pemerintah Dimana itu Waktu itu Kita Itu di seberut utara Ada perusahaan disitu Ada perusahaan disitu Perusahaan apa Perusahaan HPH Pemampatan hasil Hutan kayu Yang luasannya Sekitar 50 ribuan hektare 50 ribuan hektare Dan kemudian Dia hanya Ngambil kayu aja Kerjanya Ya dia hanya Dia sistemnya Tebang pilih Tebang pilih Dalam artian Mengambil kayu Yang Yang sesuai dengan Aturan undang-undang Boleh dia tebang Tapi pada kenyataannya Kemudian Ya ini Ada Ada kita Melihat Ya penebangannya itu Tentu ada Pastinya Tidak semuanya Berjalan sesuai Dengan aturan-aturan Yang ada Oke Berarti salah satu Poinnya itu kan Ada gejala Deforestasi ya Ya pastinya Dan memang Lajunya itu 1970 Udah jadi incaran Ya dari tahun Dari data YCM itu Berapa sih perusahaan Sekarang yang disana Itu yang Yang sekarang ini Yang aktif Itu Ada Minas Pagai Lumber Di MPL Di Pagai Utara Pagai Selatan Itu konsesinya Sekitar 70 ribuan hektare Kemudian ada Salaki Suma Sejahtera Di seburut utara Itu sekitar Kalau gak salah Antara 40 ribu 50 ribu hektare Kemudian ada Hutan tanaman industri juga Sekitar 19 ribu hektare Yang lagi beroperasi Pada saat sekarang ini Yang masih aktif Artinya Itu Apa sih Perusahaan itu ngapain Kalau HTI Dia tanam lagi kan Kalau HTI Ya katanya Tanam lagi Sekarang lagi proses Debang Sekarang ini Mereka lagi Proses Apa Entah Timber cruising Menghitung potensi Saya Kurang tahu pasti juga Tapi Pada saat sekarang ini Mereka belum Mengeluarkan kayu Oke Nah yang dua lagi itu Yang dua lagi itu Memang khusus mereka Memanfaatkan hasil Hutan Kayu Hutan kayunya Dan itu sudah Beroperasi Sudah cukup lama Sudah Perpanjangan Izin juga Dia Izin itu kan 35 tahun 35 tahun itu sudah Baru diperpanjang lagi Sampai 35 tahun Artinya dia hanya Ngambil kayu Ngambil kayu Sesuai dengan Ukuran yang ditentukan Ya Apa Pak lakukan apa-apa lagi Yang lain Cuma mengambil kayu saja Ambil kayu bulat Kayu bulatnya itu Langsung dibawa Keluar mentawai Dimana sih itu Tempat Dia Men 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 Di Lokpon Pastinya Karena Kalau di Seburut Utara itu Di Tiniti Kalau di Seburut Utara Kalau di Sikakap itu Dia Di Desa Apa namanya Di daerah Tekako Di pinggir Oke Nah sekarang Kondisi Masyarakat Sekitar Di masyarakatnya itu Pasti Terkait Menerima Tondaknya Pasti Dimana-mana Ada yang Pro dan kontra Ada yang Pro dan kontra Gitu kan Kemudian Apa namanya Salah satu Contoh saja Perusahaan itu Menggaji Kepala desa 5 juta Satu Bulan Gitu Ini informasi Yang disampaikan Oleh salah satu Kepala desa Di sana Tapi kemudian Kita gak tahu Apa maksud Dan tujuannya Gitu kan Apakah kemudian Anggapan orang Perusahaan Ya si kepala desanya Bisa mengamankan Warganya Gitu kan Tapi kemudian Yang jadi pertanyaan Bagi kita Yang Masyarakatnya Yang si pemilik Tanah Kenapa tidak Digaji juga 5 juta Satu Satu bulan Gitu kan Seluruh masyarakatnya Gitu kan Lucu Jadi Ada perusahaan Yang sudah beroperasi Yang memang kerjanya Ngambil kayu aja ya Iya Kalau HTI Akan beroperasi Seharusnya mereka Sesuai dengan izin mereka Harusnya mereka Sudah beroperasi Tapi kenyataannya belum Kenyataannya Belum Oke saya berhenti di situ Nah Ii Ini Kampanye ini kan Salah satunya itu kan Ini ada Koalisi ya kawan-kawan Koalisi Selamatkan Hutan Mentawi Apa namanya Koalisi Selamatan Hutan Masa Depan Hutan Masa Depan Mentawai Jadi Mentawai itu Masa Depan kita Karena kalau Hutan habis kan Kita juga akan Kena Nah Apa aja sih Siapa aja sih Apa Yang tergabung Di koalisi Lalu Kenapa kawan-kawan Kemudian menggulirkan Gerakan ini Faktornya apa Ada apa Karena Tadi cerita dari Bu Yung Perusahaan Perusahaan yang Ini kok udah lama Apa ada yang baru Atau ada apa Jadi memang Koalisi Penyelamatan Hutan Masa Depan Mentawai ini Dibentuk Karena ada Sebuah kasus Awalnya Mulai dari Awal Desember 2021 Kasus ini Kemudian Diberitahukan oleh Teman-teman muda Ke teman-teman Jadi anak-anak Muda Mentawai Yang kuliah di Padang Mereka tahu Situasi di kampung Mereka menginformasikan Awalnya kayak CM Lalu LBH Lalu ada Walhi Dan teman-teman Forma ya Forum Mahasiswa Mentawai Nah Kami dapat informasi Dari teman-teman muda Mereka Meminta Ayo Sama-sama Mendukung Begitu ya Mari berbuat Untuk masyarakat Mentawai Karena memang Yang dirasakan teman-teman Kalaupun ada perusahaan Saya gak sekolah Karena perusahaan gitu Saya sekolah Karena ibu bapak saya Tanah saya di kampung Yang kemudian Dianggap sebagai Kawasan hutan Begitu bukan Karena perusahaan Kami kuliah Begitu Jadi memang Ada gerakan Dari kawan muda Mentawai Mereka melihat Situasi Secara kritis ya Bahwa Ada pun perusahaan Gak ada gunanya Sebenarnya Untuk masyarakat Kritisnya dimana Jadi awalnya Memang Kasus ini Bermula dari Kasus PKK NK Silabu Oleh Koperasi Minyak Asiri Jadi ada Seluas 1.500 hektar Lahan Masyarakat Letaknya Di APL Bukan Kawasan hutan Yang sebenarnya Itu Tan cadangan Masyarakat Walaupun Di APL Wancarles Tapi merantinya Banyak Wancarles Sampai 8.000 hektar Kubik ya Jadi perhitungan Perusahaan itu Ada sekitar 8.000 kubik Kayu meranti Yang siap ditebang PKK NK PKK NK Itu sebenarnya IPK Izin Pemanfaatan Kayu Jadi dia bilang Di lahan 1.500 hektar Itu kami akan Bangun kebun ya Kebun minyak Serewangi Asiri Begitu Tapi karena Di lahan 1.500 itu Ada pohon Lalu pohonnya Mahal Meranti Ditebang dulu Kami jual dulu Dari perusahaan Lalu nanti Kita tanam Sereh ya Gitu Apa bedanya Sama yang tadi Yang Beda Karena itu HPA ya HPA Kalau ini kan PKK NK Dia sebenarnya Niatnya kebun Bang Bangun kebun Tapi karena Ada pohon disitu Dia jual dulu ya Dia minta izin dulu Jual Land clearing lah Land clearing Lalu kemudian Kata Beberapa informasi Yang kami terima Ya perusahaan Tukungun kebunnya Dari duit Jual kayu itu Oke Itu dimana sih Di pulau apa Di ini Di Silabu dia Si Kakap Si Kakap Oke Satu perusahaan Satu Koperasi Sebenarnya Lalu Tapi dia kan gede Bang 1500 hektar Dan sekarang Terjadi pro dan kontra Yang kami lihat Sebenarnya Waktu itu Dari koalisi Kan mereka Memprediksikan Akan mendapatkan Keuntungan Sebesar 110 miliar Dan laba bersihnya Itu sekitar 21 miliar Ternyata Ternyata yang dikasih Ke masyarakatnya Perkubiknya Cuma 25 ribu Jadi kalau ditutung Sekian Kurang dari 2 miliar Dapatnya Untuk masyarakat Jadi poinnya Koalisi ini Koalisi ini Secara umum Memang bicara Tentang Nyelamatan Hutan mentawai Tapi ini Dipicu oleh PKK yang kasih Lagu Karena begini Koalisi tidak percaya Kami dari koalisi Sebenarnya tidak percaya Kalau niatnya itu Membangun kebun Belajar dari Kisah-kisah Sebelumnya Jadi niat Kisah sebelumnya Sudah ada Traumatik juga Ada peristiwa Yang mungkin mirip Dengan modus Yang berbeda Jadi rencana Seperti apa sih Sebenarnya Modus-modusnya Kalau begitu Modusnya kan Oh iya Kami membangun kebun Ini mentawai Karena masyarakat mentawai Kan agraris Suka menanam Tapi ini dulu ya Kita bersihkan lahannya dulu Nanti diambil kayunya Dijual kayunya Begitu ya Nggak dibangun-bangun kebunnya Kebun nggak jadi Kebun nggak jadi Kan sama aja Kayak modus-modus Di Kalimantan Dimana-mana Karena ini Mau bikin sawit kan Kayu yang ditebang Setelah Kayunya dijual Sawitnya nggak jadi Tambangan juga begitu Karena kalau kebun itu Dia bakal Dapat Keuntungannya Itu cuma 90 juta Dan keuntungan bersihnya Diprediksikan 70 juta Miliaran sama juta Nih ya Miliaran Pohon gitu Ya Tanpa motong pohon Tapi tetap saja Mau jadi kebun atau tidak Pohon udah dipotong Nah tapi Ternyata hasil dari Motong pohon itu Itu menjadi keuntungan Perusahaan kan Iya Angkanya miliaran Kalau di Logikanya dibalik Berarti itu jadi kerugian kita Masyarakat Atau negara Apa yang didapat dari Negara ini ketika Dia memberikan izin itu Pajak bang Pajaknya berapa Mereka sudah Setor 1,3M Ke KHK Iya PSDHDRnya Oh begitu Iya Jadi pajaknya Untuk izin di awal itu Sudah di setor Sudah Sudah di setor Oh jadi Lah kalau begitu kan Kenapa tak disuruh aja Ini kasarnya ya Kenapa tak disuruh aja Masyarakat yang nebang Sendiri gitu Iya Itu deh Ini jangan diikuti Ini logikanya Kenapa harus perusahaan gitu Kalau hanya sekedar untuk Menebang saja gitu Kenapa Yang jaga selama ini masyarakat Kok gitu Karena yang merasakan banjirnya Juga kan masyarakat Kan kehelakan jauh ya Ngerasain Ibu Menteri Banjir Banjir di Mentawai Karena saya merasakan gini loh Ini ada pohon Kita hitung-hitung Bodoh aja ya Ini ada pohon satu batang Ketika dia sekitar ribuan hektar Ada ribuan batang Pohon ini bernilai ekonomis Kalau kita bermotif Mesejahtera masyarakat Kan tinggal kita datang aja masyarakat Pak ini pohon ini bisa ditebang Pak Pak tebang ini Jual Sejahtera Pak Kenapa harus datangkan Pula perusahaan Untuk sekedar menebang pohon itu Bermotif itu misalnya Menggantinya menjadi Minyak seri Aksiri lah Aksiri itu masyarakat saya pikir bisa Ini gimana nih Jadi Jelaskan Ya Sama di kasus Perusahaan HTI Sebelumnya juga Kita juga pernah Sampaikan ke Perusahaannya Kenapa tidak Tidak masyarakatnya saja Disuruh berladang kaliantra Atau Tanaman hutan Industrinya ini Perusahaan cukup membeli Kayu-kayu Masyarakat dengan harga yang layak Harga yang layak Ya bagi perusahaan ya kita Nggak tahu bagaimana Pula-pula pikirnya kan Tapi kemudian ya perusahaan ya Nggak mau juga polanya begitu Karena mereka juga Ya bisa jadi mereka Ya ingin menguasai Kebunnya juga gitu kan Sama halnya Di yang rencana Rencana penerbangan kayu Yang ini juga Yang baru-baru ini Kita Sampaikan ke Masyarakatnya yang Yang pro ya Kenapa kemudian Tidak minta Bapak-bapak saja yang Menebang Menebang Perusahaan Cukup beli Kayu dari masyarakat Dengan harga yang layak Harga yang Pantas ini Masa kemudian Itu yang pernah saya bilang Di Mentaw ini Tanah ini Tanah siapa? Tanah kami kata mereka Kemudian Dari mana asal tanah ini? Penemuan nenek moyang kami Lalu kenapa yang nebang Orang itu hanya Modal izin dari pemerintah? Iya Dan kemudian yang mengambil Kayunya siapa? Saya bilang Ya orang luar Berapa dibayar? Cuma 25 ribu Berapa puluh tahun Bapak-bapak jaga Hingga kayunya besar begini Kan pastinya Karena mereka jaga Itu kan kalau kita Mau nebang itu ya Logikanya kalau kita Mau nebang Sekarang Saya gak mau kita Kemudian Oh Bukan persoalan Siapa yang menebang ya Karena ini bukan Persoalan Boleh ditebang Bukan siapa yang menebang Tapi Boleh ditebang atau tidak Jadi kalau pun boleh ditebang Ya kenapa harus perusahaan? Karena ini saya mau kaya ini Kan banyak kasus-kasus ini Saya melihat paradok Pendegakan hukum Saya ingat betul itu ada Beberapa kasus yang didampingi LBH Masyarakat nebang Pohon Di Tanah Ulayatnya sendiri Atau di apa Kasus Maninjau misalnya Lalu Hanya 1-2 batang untuk Kedaya Tiba-tiba didatangi Polisi Sampai ke pengadilan Nah Logika ini bisa gak dipakai Kenapa gak dikeluarkan aja Izin ke masyarakat Sebagaimana halnya Izin yang dikeluarkan kepada perusahaan Karena kalau masyarakat nebang Dia bisa lebih selektif Gitu ya Dengan karifan lokalnya Dan Ya dia Sudah ditebang Dia pasti akan tanam lagi kan Karena dia menjaga Dan itu udah terbukti lah gitu ya Hutan itu bisa bertahan Seperti itu sekarang Karena dijaga juga Bukan segera ditebang aja Nah Oke lah ini kan Rezin-rezinannya kan Harus perusahaan Nah kawan-kawan LBH Sebenarnya Konsennya apa sih Menolak ini ditebang Karena akan bla-bla-bla Atau memang kemudian ya Kalaupun akan ditebang Kenapa tidak Masyarakat Apakah akan seperti itu Nah sebenarnya kan Situasi kami di koalisi Ingin Bagaimana Hutan lesari Pemanfaatan hutannya pun Harus bijak Kalau kita bilang Kita gak butuh Kita bisa hidup tanpa Hutan Tanpa nebang Begitu itu gak mungkin Ini juga dari hutan Kertas juga dari hutan Tapi ariflah Dalam kemudian Memanfaatkan hutan itu Jangan dieksploitasi Berlebihan Nah situasinya kan PKK-NK itu Bang Saras Bisa untuk pribadi Bang Oke Kan IPK bisa diatas Lahan pribadi Bisa kooperasi Bisa perusahaan Kenapa gak Masyarakatnya aja Satu kita lebih percaya Masyarakat ya Kenapa begitu Itu lahan mereka Dia disitu Dia disitu Punya ikatan Punya ikatan historis Dengan tanah Mistis bahkan Sakral ya Sakral ya Sakral Tradisinya Lalu kemudian Kalau dia tebang Dia pula Yang kemudian Kalau nebangnya Semarangnya Dia langsung terdampak Sekarang kan begini Masyarakat jaga hutan Jaga lahan Jaga pohon Eh udah besar-besar Kasih Yang beruntung Perusahaan Negara dapat pajak Dari situ Masyarakat dapat apa Sudahlah Dapat bencana Dapat bencana Dibayar murah Kan kita jadi merasa Itu tidak fair ya Gitu Nah sebenarnya Yang kami tolak itu Pemanfaatan hutan Yang eksploitatif Oke Itu poin ya Jangan eksploitatif Bagaimana pemanfaatan eksploitatif Artinya Belajar dari kejadian Sudah Modus-modus begini Biasanya begitu Akan eksploitatif Eksploitatif Hanya untuk Bisa menanam Aksiri Ribuan kayu Ditebang Yang kemudian Angkanya ekonomis pun Ditung Rugi juga kita Rugi Karena dia memang Akibatnya banjir Jadi memang di Mentawai Ternyata memang Sering banjir Kami juga bertanya Ke kawan-kawan di Mentawai Itu memang ECM pasti tahu Kenapa Di Mentawai itu kan Dia batuannya Agak berbeda ya Bang Tidak Itu ya Batuannya itu Jenisnya berbeda Secara geografi Dengan kita Lalu kalau ada Bukaan yang besar Begitu Dia akan Mentan banjir Nah Di Mentawai Dia punya Aliran sungai Yang berkelok-kelok Dan ini ya Yang tajam Begitu Sempit Begitu Jadi Kalau itu Airnya tidak ada Pohon untuk Menyerap airnya Banyak Maka kemudian Banjir Sering terjadi Itu kan Di Mentawai Di mana-mana Kalau pohon Ditebang Pasti banjir Makanya kita Tidak mau Kejadian ini Terjadi di Mentawai Nah Ini Apa Saya mau Gini Lalu Seberapa parah Kondisinya sekarang Di Mentawai itu Kondisi Lingkungannya Karena Ini satu Satu hal Kita kan mengikuti juga Sebelum-sebelumnya Kan juga Pasalah yang lain Terkait Seperti Di Apa itu Di Seberutlah dulu Itu hujan sebentar Hujan sebentar saja Genangan air itu Cepat naik Cepat naik Dan kemudian Pola banjirnya itu Makin Kesini Makin Kehulu dia Makin Kehulu Banjirnya Jadi Tidak hanya Di bagian Bawah Bawah sungai saja Tapi sudah Mulai kehulu Itu sudah Mulai banjir Dan kemudian Apa namanya Kita tanya juga Masyarakat yang Tinggal di sana Mereka juga Menyadari Bahwasannya Makin Makin Kesini Makin Mereka Tidak bisa Menyebutkan Dengan pasti Apakah itu Karena Ulah perusahaan Tapi kemudian Kalau kita lihat Sungai-sungai Di hulu Memang itu Ada yang Di Rusak Kemudian Penebangannya Di pinggir Sungai Nah itu Kita Punya Buktinya Dan kemudian Itu juga Memang Kita sudah pernah Laporkan ke Gakum KLHK Tapi kemudian Di KLHK-nya Tidak Ada respon Nah ini kan Ada problem Juga Kalau bolehlah Hutan itu Dimentawai Tapi kan Kewenangan Perwalaan Pemanfaatan Perlindungan Semua macam Itu kan ada Di provinsi Maupun di KLHK Ini gimana Tantangannya Kita Saya melihat Gini Kita tidak ingin Mentawai Menjadi Seperti Daerah-daerah Lain Kemudian Hutannya Habis Baru kita Menyesalkan Meskipun sekarang Mungkin tidak Separah daerah lainnya Jadi kita Mencegah itu Itu gimana Karena saya Pernah dengar juga Salah satu Mantan Wakil Gubernur Kita bilang Gimana mau maju Masyarakat Dikit-dikit Perusahaan Masuk ditolak Masuk ditolak Saya ngomong langsung Sama beliau Waktu itu Satu pesawat Menyaksasa sebut Siapa Tapi kira-kira Seperti itu Seolah-olah Kita menolak Pembaruan Memerlukan Investasi Apa itu Gimana sih Sebenarnya Ya Sebenarnya kita sedih Situasinya Begini Jadi Kan Terutama di Seberut Bayangkan aja 1900 ribu 150 ribu Lahan itu Hektar Itu udah jadi Taman Nasional Seberut Itu Taman Nasional Lalu kemudian Sudah ada lagi PTSS HTI Ada Hutan produksi itu Sebesar 44 ribu hektar Ini mau diajukan lagi PT BAS Bumi Alam Sikere Ambil kayu lagi Dengan mekanisme PBPH Hutan produksi itu Apa sih Maksudnya Hutan produksi Kan hutannya Bullyah dimanfaatkan Untuk ekonomi Tanpa ditanam lagi Bisa Kalau APA pun Dia nanam Tapi kan Nunggunya lama Jadi Situasinya Masyarakat Biasa sisi Masyarakat adat Semakin terjepit Kita gak bisa Tutup mata Bahwa Dimentawai Masyarakat tinggalnya Di hutan Kita gak bisa Tutup mata Nah situasinya Saat ini Di lahan 44 ribu hektar itu Dan di lahan-lahan lainnya Sudah ada TNSC itu Sudah ada PT itu Masyarakat sudah Mengajukan lutan adatnya Nah bayangkan Yang kita sedih Begitu ya Bang Ada Lapan Masyarakat adat Kelompok masyarakatnya Serang mengajukan Izin ke KHK Begitu Itu izinnya Udah Hampir 2 tahun Gak diproses-proses loh Karena alasan Corona lah Ini gitu Lalu sekarang Masuk PT.BAS Yang mau Mengfaatkan lokasi 44 ribu hektare Lalu kemudian Pakai mekanisme Dikasih rekomendasi Sama gubernur Sedang memproses rekomendasi Begitu Karena CiptaCare Kemudian 10 hari Ketika dia mengajukan Itu gak diproses Langsung dia bisa dapat izin Begitu Tapi Kalau izinnya itu Diminta oleh perusahaan Cepat sekali Menterinya laka Karena aturan perundang-undangnya Tidak adil kan Bagi rakyat Tapi kalau Masyarakat adat yang minta Hutan adat Wah lama ini tampun Nah ini yang kita merasa Ini gak adil gitu Gak punya perusahaan dong Yang bisa bahagia gitu Rakyat jelata ini Berhak juga bahagia Apalagi di hutan produksi Bancarles Kenapa Di hutan produksi Kita boleh punya Aktivitas ekonomi Ini kan kasih Dengan tetap Memperhatikan Keedah-keedah Kehutanan ya Tetap menjaga ekosistem Tetap menjaga alam Kita paling yakin lah Kalau misalnya Masyarakat adat Bang kan sudah terbukti Dari peristirah itu Kecuali Sudah Masuk Pihak lain Cukong Yang datangkan Escavator Baru tuh rusak Situasinya Tapi kalau kemudian Tidak ada pengaruh-pengaruh Duit besar seperti itu Investasi besar seperti itu Biasanya enggak Mereka akan lebih Memang akan menggunakan Kearifan lokalnya Untuk menebang pilih Malah mungkin Dimantauin Kalau orang menikah Masih nanam pohon Masih begitu Situasi-situasinya Begitu Cuman karena Ada intervensi Investasi lah Orang luar lah Yang kemudian Merubah situasi Kearifan lokal itu Segala sesuatu Dinilai dengan uang Nah kondisi ini Siapa yang tanggung jawabnya Negara lah bang Negara kan banyak Pertama tentu KHK Nah kita biar jelas juga nih Andresatnya kepada siapa nih Nah Bu Menteri KHK Sebenarnya kami Dari koalisi ingin Bu Menteri memberikan Hutan adat Untuk masyarakat Adat Mentawai Stop dulu konsesi Semua di Hutan-hutan Mentawai Dan berikan Untuk hutan adat Terlebih dahulu Karena Di Mentawai Sudah menyempit Ruang hidupnya Ketika kita lihat Petah seberut Wah semua Milik negara Hutan negara Dan untuk perusahaan Tolong dong Ini kemudian Tidak hanya perusahaan Yang butuh hidup Tapi masyarakat Juga butuh sejahtera Saya tidak Kemudian ini ya Dari koalisi Sebenarnya ingin Melihat bahwa Ingin menyampaikan Bahwa kebanyak Kebanyak orang Termasuk kepemerintahan KLHK Lalu kemudian Bupati Gubernur Bahwa situasinya Saat ini Mentawai itu Sudah dikepung Banyak izin Lalu kemudian Kalau sudah Banyak izin Kemudian Yang ada apa Konflik Kenapa kita berkonflik Karena lokasi Yang Anda berikan izin itu Bukan tanah kosong Bukan hutan kosong Ada hak masyarakat Di situ Ingat itu Oke Oke Boyong gimana Apanya nih Dari masyarakat Di lapangan Kalau Saya bilang Begini dulu Mentawai itu 82% Ditunjuk Kawasan hutan 82% Ditunjuk Baru ditunjuk Itu kawasan hutan Kemudian Kemudian 18% Yang di APL Yang diartikan Yang 18% Itulah Kemudian Yang bisa dikelola Oleh masyarakatnya Tapi kemudian Yang 82% Itu kan Baru penunjukan Belum ada Penetapan Dan pengukuhan Kawasan hutannya Jadi Harapan kita Jangan memberikan Izin-izin apapun Di kawasan hutan Yang belum dikukuhkan Oke Karena Menurut saya Itu Tentu Menyalahi Di kawasan hutan Yang belum dikukuhkan Kemudian Negara memberikan Izin di atas Kawasan tersebut Dan kemudian Mentawai itu Tidak ada Sejengkal Tanah pun Yang tidak bertuan Semuanya Sudah punya Klaim Masyarakat hukum adat Milik suku-suku Yang berada Di Mentawai Kemudian Hadirnya Perusahaan-perusahaan Di Mentawai itu Saya lihat Membuat Konflik horizontal Di tingkatan Masyarakat Yang membuat kita Menjadi Mirisnya lagi Antara Sesama Mereka Akhirnya Bentrok Jadi Memang Harapan kita Kepada Kementerian LHK Segera tetapkan Usulan Hutan Adat Masyarakat Hukum adat Di Mentawai Karena sudah Dua tahun Karena Kemarin-kemarin Itu Pernah kita Tanya Kenapa Tidak Juga Ditetapkan Karena secara Dokumen Sudah lengkap Semuanya Alasan mereka Karena Covid Relokasi Anggaran Tidak ada Anggaran Pernah juga Saya Sampaikan Di media Sosial Apa Di media Sosial Orang-orang Di Kementerian Kalau negara Tidak punya Uang untuk Menetapkan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Mentawai Biar Masyarakat Hukum Adat Yang Mentawai Yang Mendanai Orang Kementerian Mendanai Negara Untuk Menetapkan Hutan Adat Di Mentawai Tentu Orang Kementerian Mungkin Mereka Butuh Dana Untuk Turun Ke Mentawai Untuk Berifikasi Lapangan Terkait Usulan Hutan Adat Dari Mentawai Baik Bicara Semua Saya pikir Kita semua Konsen Untuk Tetap Menjaga Hutan Terutama Semuanya Termasuk Hutan Mentawai Ini Kita Juga Jangan Sampai Berlaku Adagium Bahwa Sumber Daya Alam Menjadi Bencana Bagi Masyarakat Sekitarnya Kenapa Karena Saya berpikir Gini Beruntulah Daerah-daerah Yang Tidak Sumber Daya Alam Investor Tidak Datang Tapi Kalau Daerahnya Banyak Sumber Daya Alam Suatu Saat Ibarat Sebuah Potensi Yang Akan Di Di Olah Atau Di Exploitasi Masa Yang Lebih Agak Untuk Suatu Saat Dimanfaatkan Oleh Pihak Luar Dan Di Indonesia Itu Bukan Hanya Terjadi Mentawai Ada Kemarin Barusan Wadas Dan Kekerasan Kita Tidak Mau Itu Terjadi Di Mentawai Saya Yakin Pemerintah Kita Gubernur Melalui Jajarannya Bisa Lebih Persuasif Dialog Sebagaimana Kemudian Yang Selalu Dilakukan Oleh Orang Minang Orang Sumatera Barat Terutama Kita Berdiskusi Itu Menjadi Salah Satu Cara Untuk Desaikan Persoalan Saya Pikir Semuanya Ingin Mentawai Tetap Hijau Dan Lestari Masyarakatnya Sejahtera Demikian Bajalers semua Saya Sudai Salam Sehat Selalu 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 Selalu